Intro Kerjasama Surau TV dengan Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi Mempersembahkan Pada tahun ini, ada sekitar 800 ribu kaum muslimin yang datang ke Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah haji dari berbagai belahan dunia dan dari segenap penjuru bumi Kita akan bersama 8 orang jamaah haji yang menempuh jarak lebih dari 800 ribu kilometer dari Bandung ke Kota Mekah demi mewujudkan impian dan cita-cita mereka dan menjalani hari-hari terbaik seumur hidup mereka Setelah haji, banyak pembelajaran yang saya dapat baik untuk saya maupun untuk anak saya Ternyata banyak pembelajaran yang saya pelajari Contohnya, saya jadi berpikir bahwa saya ingin memberi pembelajaran untuk anak saya itu Pertama, ingin bisa ngaji dulu Saya ingin mengajarkan kepada anak saya bahwa Belajar ngaji itu hal yang penting Terutama, anak saya bisa membaca Al-Quran Kemudian yang kedua itu Saya ingin anak saya itu bisa belajar sholat Mungkin setiap orang itu pasti ingin mengajarkan anaknya sholat Tapi saya ingin mengajarkan anak saya sholat itu bukan hanya sekedar sholat Tapi bagaimana dia memahami apa itu sholat Apa itu kegunaan dari sholat Bahkan saya ingin sampai anak saya itu bahwa sholat itu adalah kebutuhan lagi Bukan sekedar ajaran yang diajarkan oleh orang tua atau ajaran agama dia Tetapi saya ingin bahwa dia itu benar-benar sadar bahwa sholat itu kebutuhan untuk dia Kebutuhan untuk dia, kedekatan dia bersama Allah Saya ingin menyadari bahwa pembelajaran anak saya itu seperti itu Kemudian saya mendengarkan imam di Masjidil Haram ketika sholat itu Sangat Masya Allah luar biasa sekali Bagaimana imam Masjidil Haram fasih dalam membaca Al-Quran Dan juga bagaimana dia bisa meresapi bacaan yang dia baca Makanya saya punya visi dan misi untuk anak saya itu Agar bisa membaca Al-Quran dengan fasih tentunya Kemudian agar dia bukan hanya membaca saja Tetapi agar dia juga mengerti apa yang dia baca Apa maksud dari ayat-ayat Al-Quran tersebut Setelah kepulangan saya ke Indonesia Kepulangan haji Alhamdulillah banyak pembelajaran dan pendidikan yang saya pelajari di sana Terutama cara mendidikan anak untuk anak saya pribadi Yang pertama saya ingin mempelajari agar anak saya bisa bahasa Arab Selain dia bisa berkomunikasi terhadap orang-orang di negara timur Saya ingin anak saya memahami apa yang dia baca setiap harinya Yaitu kita sebagai muslim selalu membaca ayat-ayat Al-Quran Sebelum berangkat ke Mekah Saya mendapat gambaran bahwa Mekah itu panasnya luar biasa Mekah itu begini, 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 begitu Waduh, dan saya juga tidak punya gambaran Saya harus berpakaian apa Terus terang yang paling saya takutkan pada saat saya ke Mekah adalah Saya berpakaian yang salah Itu yang saya takutkan Saya berpakaian yang salah sehingga orang-orang pada akan melihat saya Kok pakaiannya begitu? Itu saja yang saya takutkan Tetapi ternyata saya tidak mengalami kendala itu Saya bisa berpakaian dengan baik di Mekah Panas? Iya, memang panas Mekah Tetapi tidak segawat yang saya bayangkan bahwa Mekah akan seperti ini tidak Saya menikmati semuanya Karena saya diberitahu di sana tidak boleh mengeluh Di sana harus selalu bersyukur Jadi ada yang bilang punana pulang dari haji Badannya gemuk dan mukanya berseri katanya Itu mungkin karena saya mensyukuri semua yang saya dapatkan Alhamdulillah saya menjalankan semua ritual haji dengan baik Terima kasih semua petugas haji yang ada di Mekah Teman-teman saya yang ada di Mekah Yang sudah saling membantu yang saling menolong satu sama lain Saling mengingatkan pada saat salah satu dari kami ada yang berkata tidak benar Ada yang mengeluh Semuanya akhirnya berjalan dengan baik Jadi terima kasih I love Mekah I've already missed Mekah Menengani anak-anak saya Kebetulan anak saya adalah perempuan semua Saya selalu berharap mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang soleha Dan selama saya melaksanakan ibadah haji Kami terus berkomunikasi dengan anak saya Selalu memberikan informasi mengenai perjalanan-perjalanan haji yang kami lakukan Kemudian memberikan mereka motivasi, semangat Agar nanti mereka juga bisa melaksanakan ibadah haji Dan mereka juga bisa mendapatkan informasi langsung dari orang tuanya Ya mungkin selama ini juga mereka memperoleh informasi tentang perjalanan ibadah haji Dari rekan-rekanya, dari saudara-saudaranya atau dari guru-gurunya di sekolah Selama ini kami selain bersekusi dengan anak kami Mereka semuanya sebetulnya tertarik Mereka berharap di kemudian hari setelah dewasa mereka bisa melaksanakan ibadah haji Nah yang kedua tentunya selama melaksanakan ibadah haji di Madinah, di Padang Oropa Saya selalu berdoa tentunya buat anak-anak saya Karena bagi saya, anak saya adalah amanah dari Allah yang harus saya jaga sebaik-baiknya Tentunya saya berharap dalam doa tersebut anak-anak saya selalu dijaga oleh Allah SWT Selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas dan sekolahnya Kemudian kelancaran dalam usaha, dalam rezekinya Juga diberikan jodoh yang terbaik yang bisa menjadi imam buat anak-anak saya nanti Suatu saat juga siapa tahu nanti anak-anak kami juga bisa melaksanakan ibadah haji Dan juga bisa merasakan apa yang kami rasakan Sehingga apa yang kami cita-citakan berdua juga bisa terwujud dalam membangun rumah tangga yang Tentunya saya berharap anak-anak saya semua bisa melaksanakan ibadah haji Mereka semua menjadi haji yang mabrur Tapi sih saya sendiri inginnya mereka melaksanakan ibadah haji Dengan pasangannya nanti ketika mereka sudah menikah Sehingga bisa merasakan suka-dukanya Berangkat ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji dengan suami-suaminya, dengan pasangannya tapi tentunya kalau ada rejeki saya juga ingin mengajak mereka untuk melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu sehingga mereka bisa melihat dengan mata kepala sendiri, punya pengalaman sendiri bagaimana indahnya kita melaksanakan ibadah di tanah suci kemudian bisa melihat tempat-tempat yang bersejarah tempat-tempat di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan kemudian tempat-tempat yang sering mereka dengar baik dalam pengajian ataupun dari guru-guru di sekolahnya titel haji itu cukup berat sehingga kami harus menjaga ibadah kami istiqomah misalnya istiqomah dalam beribadah selalu rajin kemudian juga menjaga perkataan dan perbuatan kami karena haji yang sesungguhnya adalah setelah selesai melaksanakan ibadah haji jadi apa yang kami lakukan di Mekah kemudian kita ke Madina itu adalah suatu pembelajaran buat kami agar kami bisa melanjutkan ibadah ibadah kami di tanah air seperti halnya apa yang kami lakukan di tanah suci bersama keluarga kami jadi tentunya kami harus mempertahankan kehusuan dalam beribadah kemudian aktivitas beribadah kami juga harus kita jaga terus agar selalu istiqomah agar konsisten sehingga hasil dari ibadah haji itu betul-betul terasa di kehidupan kami satu lagi mungkin Pak saking sudah saudaranya ini cerita lucunya aja saya itu sampai dibilang teman sekamar saya itu adik kakak padahal tidak pernah bertemu tidak pernah berkomunikasi tapi ketika tiba di sana banyak orang yang menyangka kami itu adik kakak gitu itu mungkin sisi lucunya ya Alhamdulillah selama perjalanan ibadah haji kemarin kami mendapatkan saudara-saudara baru di sana jadi hampir semua yang ada di rombongan kami sebelumnya kami tidak mengenal tetapi setelah kami melaksanakan ibadah haji bersama-sama dimana dalam satu kamar kita ada beberapa orang berbarengan kami di situ berbagi segala macam hal kegiatan segala suka dan dukanya kami bersama-sama bercerita saling membantu apabila ada yang sakit kita saling menyebati apabila ada yang mulai malas pribadi kita saling menyemangati ada yang sakit kita bantu kemudian kita carikan obat-obatannya kemudian kita siapkan makanannya yang sepul juga bisa kita bantu yang bisa kita bantu di sana Alhamdulillah semua menjadi saudara buat kami semua menjadi saudara kami selalu bersama-sama berdoa agar silatuh ahmi ini tetap terjaga dan kami juga ingin setelah kegiatan di Tanah Suci kami akan ada pertemuan-pertemuan rutin yang bisa memperhatai silatuh ahmi kami kemudian kami juga saling mendoakan semoga kita bisa sama-sama menuju surga kami beribadah sama-sama kita tahu suka dukanya bagaimana beribadah di sana bagaimana beratnya selama menjalankan ibadah haji ini sehingga kami mungkin nanti juga akan saling menyatkan kalau ada teman-teman kami yang mungkin sudah mulai malas beribadah kita akan menyatakan bagaimana kita sesuai dulu melaksanakan ibadah haji tidur kita kurang kemudian kita harus pergi cukup jauh untuk melaksanakan ibadah sholat kemudian kita harus berdesak-desakan kadang-kadang kita juga tidak bisa masuk ke masjidil haram kalau telat bareng sedikit saja jadi bagaimana susahnya beribadah di sana itu jangan sampai ketika datang ke sini kita menjadi malas atau sia-sia jadi kami selalu saling menyiapkan kepada saudara-saudara kami yang berangkat bareng bersama kami insya Allah tali seratu kami akan tetap kami jaga selamat menikmati selamat menikmati